Hai guys, hari ini aku mau masak resep baru dan juga lagi banyak digemarin, apa itu korean garlic cheese bread dan kemarin aku udah trial sih, terus suami suka banget soalnya bahan-bahannya kebetulan yang beliau suka seperti garlic atau bawang putih, keju atau cheese pastinya dan juga gak terlalu manis nah hari ini kebetulan temennya beliau pada mau datang nih, jadi ya aku mau sekalian buatin untuk mereka dan mau kasih lihat kalian cara buatnya so, ikutin terus videonya aku tepung terigu 275 gram gula pasir 25 gram nah nanti tepung terigu dan gula kita aduk dulu bersamaan ya susu segar atau susu cair yang dingin 115 gram yeast atau ragi aku pakai 5 gram butter 60 gram kaldu ayam sekitar 1 sendok teh terus 1 butir telur ayam oke mari kita mulai pertama-tama tepung terigu kita campur dulu bersama dengan gula dan kita aduk supaya rata kira-kira sekitar 2 menitan aja kemudian kita masukkan ragi lalu 1 butir telur lalu susu cair dingin kita masukkan bersamaan kita mixer lagi sekitar 2-3 menitan lalu kita masukkan sedikit garam di tayangan sebelumnya aku gak sebutin ada garam ya tapi temen-temen bisa tambah garam atau enggak terus kaldu ayam lalu kita masukkan butter nah disini kita mixer sampai kalis sekitar 5 menitan nah adonan rotinya selesai deh lalu kita sudah bisa angkat adonannya nah adonannya sudah jadi sekarang kita buat rotinya dulu ya letakkan tepung di atas adonan supaya lebih mudah membentuknya dan tidak lengket nah teman-teman kali ini aku buat rotinya kecil alias mini kemarin sih aku udah buat besar cuma sekali ini penasaran membuat yang versi mini atau kecil oke kita sekarang mulai timbang sekitar 30 graman untuk setiap cetakan nah nanti setelah adonannya selesai semua dan dimasukkan ke dalam cetakan kita diamkan adonannya sekitar 60 menit atau 1 jam atau bahkan lebih tergantung daripada suhu cuaca atau suhu ruangan di sekitar karena kalau kita taruh di dalam ruangan dingin raginya nanti tidak berkembang jadi karena disini lagi musim panas jadi aku akan meletakkan adonannya di ruangan belakang oke setelah rotinya mengembang siap deh untuk di oven sebelumnya kita biasa semprotkan atau oleskan sedikit air di atas permukaan rotinya untuk menjaga warna tetap putih dan tidak cepat gosong karena rotinya kecil kita panggang di suhu 120 derajat celcius selama 10 menit setelah masak dari ovennya dan kita tunggu sebentar supaya tidak terlalu panas dan juga mudah saat dilepaskan dari cetakan nah setelah rotinya semua kita lepaskan dari cetakan kita masukkan ke dalam freezer dan sekali lagi karena ini rotinya kecil atau mini aku gak lama-lama masukinnya sekitar 5 menitan dan sambil menunggu kita buat fillingnya ya disini ada cream cheese lalu gula pasir ada keju parmesan yang sudah diparut lalu ada cream dan aku pakai susu bubuk yang aku campur dengan air sedikit lalu ada mozzarella dan juga ada keju cheddar yang sudah aku parut nah semua bahan-bahan yang aku sebutkan tadi kita campur semua ya aku masukkan cream cheese lalu ada gula kemudian masukkan keju parmesan yang sudah diparut lalu masukkan cream lalu mozzarella dan urutannya terserah teman-teman ya dan kemudian keju cheddar yang sudah diparut ini kita bisa mixer atau aduk manual ya karena disini aku buatnya sedikit aja jadi aku aduk manual aja lalu setelah adonannya lembut dan tercampur aku masukkan ke dalam cetakan oke fillingnya sudah selesai dan siap kita gunakan nah berikutnya kita siapkan untuk toppingnya disini ada butter lalu ada bawang putih yang sudah dicincang halus lalu aku pakai parsley atau daun parsley 1 butir telur 1 sendok makan susu kental manis lalu keju parmesan yang sudah diparut dan sebelumnya butternya kita panasin dulu ya supaya mencair dan jangan sampai mendidih lalu kita angkat dan dinginkan lalu kita masukkan telur maaf ya tadi videonya gak aktif dan kemudian bawang putih susu kental manis ke dalamnya dan terakhir adalah daun parsley dan ini kita campur dan aduk sampai rata siap siap deh oke sekarang aku mau ngambil roti yang kita simpan di freezer tadi dan karena rotinya kecil alias mini aku belahnya 4 bagian aja dan belahnya jangan sampai putus ya dan setelah dibelah kita coba buka sedikit supaya nanti gampang masukin fillingnya oke kita mulai masukin fillingnya lumayan agak sedikit keras karena tadi aku ngadonnya itu manual jadi bahannya padat dan sedikit agak keras jadi kalau di mixer fillingnya soft atau lembut dan gampang untuk dicetak kita lanjutkan lagi ya untuk roti berikutnya dan kita bagi 4 lalu kita buka dan jangan sampai putus dan ya akhirnya aku menyerah aku pakai sendok kecil untuk memasukkannya jadi lebih cepat dan gampang yeay korean garlic cheese bread mininya hampir selesai lalu langkah terakhir kita siap beri toppingnya nah setelah selesai semua toppingnya jangan lupa ovennya kita kasih panas dulu ya sebelum masukkan setelah itu kita taruh di oven dan kita panaskan sekitar 5 menitan dan karena memang rotinya mini alias kecil jangan terlalu lama dan disini aku pakai suhu sekitar 120 derajat yuhuu mozzarella dan cheese nya sudah melting guys wow selesai deh nyami-nyami dan kita tunggu sebentar ya supaya jangan panas diangkat lalu setelah sedikit berkurang panasnya kita udah bisa angkat dan kita sajikan dan salah satu temen suami beliau asalnya dari Korea loh pastinya akan kaget kalau dengar ini adalah Korean Garlic Cheese Bread terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih itu adalah beberapa jisah titude Korea karena Taxi yang kejadian zodaya sawa, makanya korea kalau ktau cara buatnya lunar itu sih banyak Katanya ini kecil tapi terus cute.